Halo teman-teman, bersama saya lagi di Sunflower Creator Channel, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan berbagi info cara memasak sambal tempe ikan teri yang enak dan gurih, bahan-bahannya sangat sederhana, yaitu cabai merah keriting, bawang putih, bawang merah, ikan teri, kaldu ayam, garam, gula, dan merica secukupnya. Lalu ada tempe satu mangkuk yang dipotong sesuai selera, panaskan minyak secukupnya untuk menggoreng tempe. Tempe akan digoreng hingga kuning kecoklatan, jika tempe sudah kuning kecoklatan atau cukup matang, diriskan tempe dan sisihkan dulu untuk dipakai nanti. Sekarang saya akan goreng ikan teri dengan minyak secukupnya saja. Ikan teri akan digoreng hingga matang atau kuning kecoklatan. Tingkat kekeringan dari ikan teri goreng ini tergantung dari selera masing-masing ya teman-teman. Jika sudah cukup kering, ikan teri sudah bisa segera diangkat dan sisihkan dulu. Sekarang saya akan menumis cabai yang sudah dihaluskan dengan bawang merah dan bawang putih. Cabai akan ditumis hingga harum. Sekedar info teman-teman, saya tidak menambahkan air lagi, karena saat memblender cabai, saya sudah menambahkan air. Jika cabai sudah cukup harum, bisa langsung tambahkan tempe yang sudah digoreng. Lalu tambahkan kaldu ayam, garam, gula dan merica secukupnya. Teman-teman bisa koreksi rasa jika ada yang kurang dan tingkat keasinan yang disukai. Tempe akan dimasak hingga kuahnya agak berkurang. Jika cabai sudah kering seperti ini, masukkan ikan teri yang sudah digoreng. Aduk hingga tercampur merata semuanya. Sambal tempe ikan teri sudah bisa segera diangkat dan siap untuk disajikan. Ini wangi banget, enak dimakan dengan nasi hangat. Bagi teman-teman yang suka bisa langsung dicoba di rumah. Demikian sedikit info yang bisa saya bagikan hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen dan share. Terima kasih sudah tonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.